Lodeh tempe terbukti menjadi salah satu kuliner khas Kabupaten Trenggalek yang digandrungi Arumi Basin. Seperti halnya yang terlihat pada acara peluncuran tempe kendil yang ada di Kecamatan Tugu pada beberapa waktu lalu. Arumi tampak lahap menikmati lodeh tempe kendil yang disajikan oleh warga. Kreasi lodeh tempe kendil khas Kabupaten Trenggalek menjadi daya tarik tersendiri bagi Arumi Basin untuk turut menikmati sajian kuliner tradisional di Kabupaten yang dipimpin suaminya tersebut. Terlebih sajian lodeh tempe kreasi ini dipadukan dengan sedikit ikan teri dan lalapan petai sehingga menimbulkan sensasi rasa yang berbeda dari lodeh tempe pada umumnya. Usai menikmati lodeh tempe kendil khas Kabupaten Trenggalek ini Arumi Basin menjelaskan bahwa masakan lodeh tempe pada awalnya memang murni hanya masakan tempe dengan santan kelapa kental saja. Namun rasanya sudah enak banget. Meskipun demikian seiring perkembangannya warga Trenggalek semakin kreatif dan memadukan masakan lodeh tempe dengan teri maupun petai dan justru memberikan rasa yang istimewa. Kalau menurut sejarah ya memang kenapa dipilih tempe kendil? Karena memang awalnya dimasaknya di kendil dan memang masih ada itu aku nyobain malah yang originalnya. Jadi yang memang sampai sekarang itu jualan di pasar mana saya lupa tapi itu memang originalnya yang awalnya itu simbah itu. Seiring perkembangan kuliner di Kabupaten Trenggalek Arumi Basin juga berharap agar kuliner tempe kendil ini bisa menambah dan memberi warna terhadap koleksi kuliner khas Trenggalek seperti halnya lodo, nasi gegok, dan beberapa kuliner tradisional khas Kabupaten Trenggalek lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!